Terkait dengan banyaknya tahanan Polres Batanghari yang kabur dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Morabulian pada Senin kemarin, berdasarkan informasi yang didapat bahwa ada 13 tahanan yang sudah dibukuk oleh tim Polda Jambi bersama tim Polres Batanghari. Beginilah detik-detik penangkapan tahanan yang kabur di Lembaga Pembinaan Kelas Anak Morabulian. Tahanan yang kabur berjumlah 23 orang ini akhirnya bisa dibukuk oleh tim Polres Batanghari, bekerja sama dengan Polda Jambi. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa penangkapan dilakukan pada Selasa 16 November 2021 sekira pukul 22. Berikut data informasi yang diterima JAK TV terkait dengan jumlah dan nama yang dibekuk tersebut. Rahmat Dwi Putra bin Suhendra menyerahkan diri pertama, Selanjutnya Rendy Danuarta bin Manap, Riyadi alias Puyuk bin Sazili, Syahrul Rizki bin Mnursin, Al-Amin bin Mawi, Gunawan alias Agun bin Sarip, Deden Ariandi Prayoga bin Sugiono, Juan Feron bin Bastian, M. Revaldo bin Zulkaisang, Rezgianto alias Gawu bin Rajono, Iwan Setiawan bin Suryadi, Ari Sakti bin Suryadi, dan Antonius Virgo alias Pendi bin Zawawi. Berikut data tahanan yang belum ditangkap, Kito Wahyudi bin Hamzah, Dede Feron bin Bastian, Franciscus Saperius Rio anak Piktor Arus Petrus, Riki Evalino Akbar bin Ismail, Matarjamin bin Matna, EGS Bentala bin Rahmat Gamalsiyang, M. Sobri Harahat bin Duski Birja, Yunus bin Effendi, Ledi Azwar bin Hamzah, Sodikun bin Suparman, dan Joko Purnomo bin Tulus. Terkait hal tersebut, Abdul Roni Kabak Ops Polres Batanghari saat ini dikonfirmasi enggan menjawab, bahkan lari dari kejaran awak media. Bahkan Kabak Ops Polres Batanghari mengaku tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Nah, yang saat ini berapa bang? Yang dapat? Nah, yang dapat bang? Tidak, tapi upaya sekarang pencerian. melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.